Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu kesini dalam rangka apa bu? Ngobatin anak saya Mengobatan untuk ibu Ida ya? Ida Dayak ya Oh yang sakit anaknya? Yang ini bu ya? Iya Namanya siapa bu? Ahmad Shamil Al-Fazri Ahmad? Shamil Al-Fazri Usia berapa? 7 tahun Sakit apa bu? Overdosis Overdosis? Overdosis apa? Obat Obat Bisa bu ya? Itu gimana ceritanya? Jadi setiap minum obat itu dia kejang Terus matanya melotot Saya udah komplain ke dokter Tapi tetap aja gak ada respon baiknya dari dokter Sejak kapan bu dia seperti ini? Semenjak minum obat itu? Tahun berapa? Baru tahun-tahun ini ada kali 6 bulanan 6 bulanan ya Dia minum obat selama 3 bulan Emang sebelumnya seperti apa? Sebelumnya normal Sebelumnya tapi maksudnya dia pernah mengalami sakit atau kecelakaan? Oh dia awalnya pernah kecelakaan jatuh duduk Terus? Terus jalan jatuh jalan jatuh terus badannya kurus Nah itu saya bawa ke rumah sakit Di Bekasi Setelah itu ditangani malah lebih parah ya? Ya nambah lebih parah Sampai sekarang gak bisa jalan? Jangan kan jalan mas nangis aja dia gak bisa Oh gitu ya? Nangis gak bisa? Nangis gak bisa Berarti ada mati rasa gitu ya? Ya jadi dia no respon Nah untuk pengobatannya selain ke rumah sakit Pernah alternatif juga atau? Alhamdulillah udah semua Udah semua ya? Tapi ada hasilnya atau enggak? Alhamdulillah ini bisa lentur Oh kakinya ya? Oh kakinya ini tadi kaku ya? Sekarang udah lentur Sekarang udah lentur Dan kemarin bahkan mau dibikin nangis sama Brahmana Sanjaya Cuma belum keluar semua Cuma dia udah mulai buka mulut gede gitu Oh iya iya Ini anak tunggal bu ya? Iya anak satu-satunya Usia berapa bu? Sekarang 7 tahun 7 tahun ya? Iya sakit begini baru 6 bulan 6 bulannya Sebelumnya normal ya? Sebelumnya normal 3 bulan minum obat Dan 3 bulan itu dia masuk rumah sakit bolak-balik Kalau kata dokter sakitnya apa? Kata dokter dijelasin ke saya katanya meningitis Oh meningitis Tapi obatnya epilepsi Oh sakit meningitis tapi dikasih obat epilepsi ya? Iya Oke oke Untuk kesini taunya dari mana bu? Dari tiktok Dari tiktok ya? Tadi datang jam berapa kesini? Jam 3 subuh dari rumah Jam 3 subuh dari rumah Oke Terus sampai disini? Sampai disini jam 6 Jam 6 ya? Oh jam 6 ya Nunggu sampai jam 6 ini belum ada kejelasan ya? Alhamdulillah belum ada kemestian Dari harapannya apa bu? Harapannya ya Semoga bisa dipegang sama bu Ida ya mas ya? Dan anak saya bisa pulih kembali Seperti dulu Bisa sekolah Baru sekolah 3 hari mas Oh baru sekolah 3 hari Udah kena ini ya? Kasihan ya Berarti sangat besar harapan bisa sembuh ya? Berarti nunggu sampai besok atau gimana? Saya tunggu sampai besok Untuk besok ya? Sampai ada kejelasan ya? Ada 2 hari disini Oke oke Karena saya juga kemarin kan terapi di Subang Di Radenaria Radenaria bilang Coba bu ke bu Ida Siapa tau ada mujizat buat samil Banyak gitu Jadi Kita nurut lah Berarti nunggu hari ini sampai kejelasannya Kalau misalnya memang sampai bubar belum Berarti besok datang lagi ya? Iya Oke Oke bu Cici Makasih ya infonya Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn